Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan vision fx jadi di warung kopi ini teman-teman kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar dunia cryptocurrency oke teman-teman hari ini kita akan berbicara tentang sebuah sistem baru di dalam blockchain jadi di dalam blockchain itu ada sekarang ada isla FBA teman-teman jadi Federated Byzantine Agreement ini kalau kita lihat teman-teman ini adalah perjanjian Byzantium di dalam teknologi blockchain ini adalah jenis sistem konsensus yang digunakan terutama dalam jaringan blockchain di mana semua node harus setuju untuk mencapai sebuah konsensus jadi untuk menghindari pembahasan teknis yang terlalu ribet kita akan lihat saja apa kelebihan di FBA ini jadi ini kita akan lihat disini teman-teman blockchain mana yang menggunakan FBA jadi FBA ini adalah sistem baru yang luar biasa jadi FBA ini ternyata tidak semua blockchain menggunakan FBA teman-teman disini hanya dua yang teridentifikasi menggunakan FBA jadi kalau kita lihat dua blockchain paling terkenal yang menggunakan FBA itu diantaranya jaringan Ripple kita tahu bahwa jaringan blockchain dengan koin asli FRP ini ini adalah salah satu rantai teratas yang menggunakan FBA jadi blockchain dapat mencapai TPS 1500 dengan biaya transaksi mencapai 0,0002 USD jadi transaksinya ini divalidasi melalui FBA dengan lebih dari 150 validator terlibat kemudian yang kedua adalah Stellar teman-teman jadi Stellar ini juga sebuah perusahaan raksasa juga jadi yang pertama perusahaan raksasa yang bernama Ripple kita tahu bahwa Ripple ini sebuah perusahaan yang melayani transfer uang antar bank antar institusi keuangan dan antar negara teman-teman jadi jaringannya akan melayani bilion dolar jadi bilionan dolar akan berjalan transaksinya di atas jaringan Ripple demikian juga dengan Stellar Stellar juga menggunakan FBA untuk memvalidasi transaksi dengan TPS sekitar 3.000 teman-teman jadi sekarang kita akan membaca mengapa FBA adalah sistem yang baik untuk blockchain yang pertama adalah FBA membawa desentralisasi total perjanjian bisentium jadi kontrol perjanjian didesentralisasikan kepada individu keanggotaan terbuka karena semua orang dapat menjalankan node jadi sebagai orang yang menjalankan node Anda dapat memilih siapa yang Anda percayai sebagai sumber informasi Anda kemudian yang kedua tidak ada penjaga gerbang atau hambatan masuk rendah kemudian yang ketiga interkomunikasi dan otomasi kemudian hampir 0 waktu henti jadi ini dengan menggunakan ini blockchain akan berjalan sangat cepat teman-teman jadi tidak ada hambatan bahkan hampir 0 kemudian menggunakan kriteria eksternal jadi hal yang paling menarik adalah sistem konsensus baru ini validasi juga tergantung pada kriteria eksternal setiap node dapat menggunakan standar eksternal jadi setiap node itu bisa menggunakan standarnya masing-masing kemudian efisiensi untuk pengguna jadi intinya seperti ini teman-teman bahwa perusahaan yang mengelola dana sekitar bilionan dolar ke depan kita akan lihat ini Stellar dan Ripple ini ternyata menggunakan FBA jadi cross border transaction protocol jadi antara Ripple dengan Stellar ini hampir sama dua perusahaan yang melayani institusi keuangan secara global jadi nanti transaksi perbankan hampir semuanya akan meninggalkan SWIFT yang hari ini kita tahu itu lambat sekali untuk transfer dana ini dengan menggunakan FBA dalam sistem blockchain terbaru ini maka Stellar dan Ripple akan mampu mengirim uang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan biaya yang sangat murah nah sekarang kita harus bersyukur teman-teman ternyata ada sebuah laporan kalau kita langsung masuk ke website dari FI Network ini juga kalau kita lihat ternyata yang membuat yang membuat sistem ini ini adalah alumni dari dari Stanford University jadi kalau kita lihat Stellar ini Stellar Contensus Protocol ini di arsiteki oleh David Mazier seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation jadi sistemnya ini kemudian melahirkan FBA kalau kita lihat teman-teman disini ternyata juga FI Network juga menggunakan FBA ini Perjanjian Byzantium Federasi jadi kalau kita translate ke Bali kita reload ke alamannya nah jadi ini teman-teman kalau kita lihat jadi ada tiga perusahaan tiga jaringan blockchain yang sekarang menggunakan Federated Byzantine Agreement yang pertama tadi yang kita lihat adalah Ripple kemudian Stellar dan yang ketiga kalau kita lihat di website resmi kita ternyata juga memakai untuk PANetwork juga ternyata memakai Federated Byzantine Agreement jadi otomatis nanti makanya kita tidak heran apabila kita melakukan transaksi antar wallet itu sangat cepat dan biaya sangat murah teman-teman jadi ini adalah sebuah informasi yang sangat positif bagi para pionir kita harus bersyukur kita menjadi bagian dari dari PANetwork dalam ekosistem PANetwork ternyata PANetwork ini visioner dari Dr. Nicholas Kokali sangat jauh ke depan jadi tidak semua blockchain memakai Federated Byzantine Agreement dan kita tidak heran mengapa PANetwork memakai Federated Byzantine Agreement karena ternyata yang menciptakan ini adalah seorang profesor juga alumni dari Stanford yang bernama David Magieres jadi ini adalah sebuah mata rantai ada hubungan antara Ripple dan Stellar dengan PANetwork dalam hal sama-sama menggunakan Federated Byzantine Agreement yang akan mempercepat transaksi kalau kita lihat di sini hampir tidak ada jeda teman-teman kalau kita lihat hampir 0 waktu henti jadi antar node itu terhubung dengan sangat cepat sekali secepat kilat dan yang kita bersyukurnya adalah ternyata baru dua perusahaan raksasa yang terkenal yang memakai ini Ripple dan Stellar dan hari ini kita bersyukur ternyata PANetwork juga memakai sistem yang sama karena ada ikatan emosional di antara alumni Stanford pencipta dari Stellar Consensus Protocol yang bernama Federated Byzantine Agreement ternyata diciptakan oleh David Magieres yang ternyata satu alumni satu tempat kuliah dengan Dr. Nicholas Kokalis oke teman-teman demikian hubungan antara Ripple Stellar dan XRP Stellar dan PANetwork semoga ini akan membuat kita semakin semangat untuk mengklik ketir yang ada di handphone kita artinya kita akan bisa berharap bahwa pergerakan PANetwork itu akan hampir mirip dengan Ripple dan Stellar kita tahu bahwa Ripple dan Stellar adalah perusahaan raksasa yang mengelola dana bilion dolar kita tidak tahu ke depan bisa jadi PANetwork juga akan mengelola dana yang sangat besar melalui jaringan blockchain PANetwork demikian untuk update ini semoga bermanfaat bagi kita semua bagi yang belum KYC harap bersabar semua akan indah pada waktunya bagi yang sudah KYC silakan tetap klik ketir yang ada di handphone kita masing-masing setiap hari kemudian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh